...dan pernah dilik oleh tim Persikabo 78 Pogor. Inilah pemain terbaru. Disusul mencatat go terbanyak ada mukhtar ditunggu. Mukhtar dari Dubet 2. Pemain bergumis tipis dan berwajah mandan ganteng. Mukhtar dari Karangbalang. Duku Kambut top scorer dengan 6 gol. Inilah mukhtar dari Dubet Karangbalang. Sebut Tanah Mukhtar dari Buku Kambut. Disilakan oleh Ketua Karangbalang di Pahlu Gitu. Pemain bergumis tipis dan di cepat oleh banyak wartawan. Selanjutnya penyerahan topi atau piala tesat untuk suara kedua. Dipersilahkan kami panggil. Tim Sargun FC Karangbalang Pancasan. Dutup tangan untuk Sargun FC yang meraih gelaran rata tahun ini. Beliau Bapak Handayu S.N.R.1. Dipasih lagi barang menyerahkan piala tetap dan juga hadiah uang pembinaan kepada Kapten Tim Sargun FC Karangbalang Pancasan. Ya silahkan diabadikan momen-momen yang sangat krusial di hari ini. Kapten Tim Sargun FC juara ketua harus mengawal kutung-kutung member Tim Kansar Pedagang Pasar Ajibarang di turun ini. Ya, timbala waktunya untuk penyerahan sang juara, sang cantik untuk sang juara pertama dalam turnamen sepak bola Karangsalagap 12 di Parkidul Ajibarang. Yang juga di-backup oleh pemuda-pemudi Karangfaruna di Parkidul Ajibarang. Dan juga disokong pula oleh CVKSN dan juga PTKBN. Yang bergerak di bidang kontraktor CBN-GJ. Bergerak di bidang kontraktor dan penilaian alat berat, toko mega, toko serba aja di Ipargitul Ajibarang. Dan juga bos rongsok Pak Mingyung. Tak lupa apotis jauh Ipargitul Ajibarang. Dan juga Iwespor, toko perlengkapan alat olahraga yang berlokasi di Aji Barang dan Jumat. Inilah momen dari SAGUM SJ, bermain sangat seporsi SAGUM SJ, saluk untuk perjalanan anda, juara kedua SAGUM SJ. Dan ibaratnya untuk penyerahan piara getah, hadiah uang pembinaan untuk juara pertama. Kita sambut sang juara, KAMSAR Pegagang Pasar Ajibarang. Kami mohon untuk Ketua Karangkaruna Kabupaten Banyumas, beliau Bu Juli Kristianto, akan berkenan menyerahkan piala tetap dan juga hadiah uang pembinaan sebagai juara pertama. Inilah Bu Juli Kristianto, sang kedua Karangkaruna Kabupaten Banyumas. Tepuk tangan untuk Ketua Karangkaruna Kabupaten Banyumas. Kan tepuk tangan untuk Karangkaruna 12 di Parkido di Barang yang tersukses memelenggarakan turnamen ini. Insya Allah tahun depan, Karangkaruna 12 akan kembali menyerahkan turnamen yang lebih besar, lebih bergensi dengan hadiah uang pembinaan yang lebih besar. Dan tentunya akan mendapatkan animo dari penggemar dan pecandu sepak bola. Mati Nurun, terima kasih kepada beliau Bapak Juli Kristianto sebagai Ketua Karangkaruna Kabupaten Banyumas. Yang terkenal menyerahkan piala berhidiri tetap hadiah uang pembinaan tentunya untuk tim Kangsar. Tim tak terkalahkan dalam turnamen ini. Kangsar, pedagang pasar adi barang. Dan kepada Anda para penggemar sepak bola, Kangkatkan sayonara, selamat pulang. Semoga Anda selamat sampai tujuan, sampai jumpa pada turnamen tahun depan yang tentunya akan dihendalakan lebih seri, lebih bergensi dan lebih seramai. Setelah laporan kami dari udara, saya, Bung Giman Ahal yang selama enam-hari menyampaikan lakuan pada masa, mengutapkan terima kasih kepada semuanya. Tak terhitung dan tak dapat kami sampaikan satu persasun dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila dalam membuatkan laporan pandangan masa, saya banyak kejurahan, banyak kekurangan, ada kesalahan berusaha. Selamat, kumpul, salam, Esepul Juru Kristianta, Ketua Karang Talenak Kabupaten Banyumat. Selamat, selamat untuk Kangsar, pedagang pasar adi barang. Panesia, yang panesia semangat berfoto bersama. Karang Talenak 12, nanti berfoto bersama untuk ditetap menggaji kalender tahun 2024. Sekian laporan kami dari udara, wa bila terniklahi jaya, wa bila terniklahi jaya, wa sallamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Terima kasih.